suatu ketika di suatu zaman sang yang tunggal raja dari kayangan yang menikah dengan Dewi Rekatawati mereka bahagia dan tinggal di Gunung Mahameru kemudian dari hubungan tersebut terlahirlah telur yang sangat bercahaya jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya karena bentuknya yang tidak lazim membuat sang yang tunggal menjadi kesal hal tersebut memiliki sang yang tunggal membanting telur itu kemudian telur pecah menjadi tiga bagian yaitu cangkang putih telur dan kuning telur kemudian dari ketiga bagian tersebut terbentuklah kehidupan kuning telur menjelma menjadi manik maya putih telur menjelma menjadi ismaya dan gari cangkang telur menjelma menjadi antaga karena merupakan calon penerus raja di antara antaga dan ismaya sering terjadi persaingan atas apapun hingga suatu saat mereka bersepakat untuk mengadakan perlombaan memakan gunung saat memakan gunung ini membuat mereka berubah bentuk dan karena gunung yang telah dimakan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari perut mereka akhirnya mereka memiliki tubuh yang unik selamanya sang yang tunggal yang mengetahui bahwa anak-anaknya berselisih sedemikian rupa akhirnya memutuskan manik maya menjadi raja penguasa kayangan yang kemudian bergelar batara guru sedangkan ismaya dan antaga dihukum untuk mengasuh seluruh keturunan dari betara guru setelah peristiwa itu kemudian ismaya dan antaga turun ke bumi karena bentuknya yang unik kemudian mereka berganti nama ismaya berubah menjadi semar dan antaga berubah menjadi togok kemudian semar mengabdi kepada resi Manumanasa yang merupakan leluhur dari Pandawa 5 semar mengajarkan banyak hal kepada resi Manumanasa mereka menjadi seperti seorang sahabat yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena resi Manumanasa adalah seorang manusia biasa maka resi Manumanasa tidak dapat hidup abadi akhirnya resi Manumanasa bermaksud untuk mencapai moksa kesedihan yang dalam diakibatkan akan ditinggal oleh atasan sekaligus sahabatnya ini membuat semar merasa sangat kehilangan dalam situasi tersebut kemudian semar meminta untuk diberi teman kepada resi Manumanasa resi Manumanasa menjawab teman yang paling sempurna dan paling setia adalah bayangnya dengan hal itu kemudian bayangan semar berubah wujud menjadi manusia dengan kenampakan mirip seperti semar bayangan tersebut dinamakan Bagong bagong dan semar menjadi sangat akrab bahkan keduanya menemukan dua sahabat lainnya yaitu Petro dan Gareng dalam sebuah pertarungan yang kemudian mereka berempat dikenal sebagai punah kawan punah kawan selalu bersama-sama dalam setiap situasi namun apabila ada hal penting yang harus dikerjakan mereka akan terpisah hingga tugas mereka selesai bagong yang terlahir langsung menjadi dewasa tanpa proses kanak-kanak ini memiliki sifat yang tulus serta berbicara apa adanya tanpa tedeng aling-aling dirinya berdiri pada nilai dasar tanpa penipuan hati hingga sering membuat tiap orang tersayat jika mendengar apa yang dikatakan oleh bagong hal ini dilambangkan dengan mulut dari bagong yang doer sebagai sosok yang tercipta dari bayangan semar bagong juga memiliki kesaktian mirip dengan semar namun karena kepolosan yang dimilikinya akhirnya bagong menjadi sering salah perhitungan dalam bertindak dan bertindak terlalu cepat yang dilambangkan dengan tangan yang megar atau menganga selamat menikmati